Sampai jumpa di video selanjutnya 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 itu laut yang sempit, itu selat kalau kita membaca kata-kata tersebut Gaalta, Yehuda dia di dalam pembuangan, terus Mbak Ani dia mengalami penindasan, terus dia katakan bahwa dia ada di dalam perbudakan sampai titik ini ya kira-kira ya, kita mengingat kejadian apa ya pembuangan, ada kata-kata pembuangan ada kata-kata ditindas ada kata-kata perbudakan ini mengingat kejadian apa ya coba boleh ini enggak, boleh ditulis enggak, ups mau jawab boleh atau mau chat boleh boleh, mau ditulis atau dicat ya siapa, enggak ada exodus, betul sekali, siapa yang menulis, siapa yang mengatakan exodus itu saya enggak tahu saya itu siapa oke, kalau mau jawab tolong kasih tahu nama abis saya tahu ya oke, ya itu tentang exodus, exodus dari mana dari Mesir ya kan dan penulis ratapan ini Yesaya, dikatakan bahwa yang menulis itu Yesaya juga mengatakan bahwa kata-kata korotvia hasi gua itu juga adalah kata-kata yang dipakai di dalam keluaran 14 ayat 9 ingat enggak ketika Israel itu keluar keluar dari dari Mesir dan akhirnya dia kabur dan tiba di Laut Merah Laut Merah ya namanya ya nah kemudian di dalam keluaran 14 ayat 9 dikatakan bahwa Orang-orang Mesir itu mengejar mereka dan akhirnya menyusul mereka sampai ke titik Laut Merah ingat ya kejadian itu ya kan jadi seolah-olah si ratapan penulis ratapan tersebut itu sedang membanding-bandingkan antara kejadian yang sekarang yang dia sedang tulis ya yaitu kejadian pembuangan keluarga kerajaan dia udah ke Babylon dan membandingkan dengan ketika orang-orang Israel itu keluar dari Mesir dan yang paling yang paling aneh lagi adalah kata-kata ini di dalam ratapan 1 ayat 3 saya menulis Ben Hamad Sarim dia katakan di antara selat-selatnya gitu katanya tapi di dalam bahasa Ibrani ya coba kita lihat oke nah di dalam geratapan 1 ayat 3 ada tulisan Hamad Sarim Med Sarim itu adalah selat-selat tapi kata-kata yang ini kata-kata yang sama persis ya dengan urutan huruf yang sama ini juga bisa dibaca dengan kata lain dengan cara yang lain ada yang bisa baca gak dengan cara yang lain bukan Med Sarim tapi apa ya Med Sarim artinya apa Med Sarim Mesir betul sekali jadi Med Sarim itu memang benar 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 ya itu artinya selat-selat selat dalam arti plural jamak ada banyak nah tetapi kalau dibaca berbeda Mitzraim artinya adalah Mesir jadi ini kata yang sama dengan kata lain siapa namanya para rabi ini para rabi yang zaman dahulu kala itu para sages para khazak para apa namanya katakanlah orang-orang bijak zaman dahulu kala itu mereka menyadari bahwa ada kode di dalam ratapan 1 ayat 3 ini bahwa Yesaya itu sedang memberikan satu kode satu hint satu apa ya satu tanda gitu tanda terselubung bahwa ternyata kejadian apa namanya kejadian pembuangan Yehuda ke Babylon itu sebenarnya mirip sekali dengan kejadian dengan keluarnya Israel dari Mesir tapi anehnya mereka berpikir lah kalau yang dulu dari Israel ke Mesir dari orang Israel keluar dari Mesir itu kan sukses ketika para pemburunya itu menyusul mereka ternyata mereka bisa lolos gitu loh ya kan tapi yang sekarang kan gak lolos sekarang ini adalah mereka dikejar dan ternyata dibuang gitu loh jadi para para rabi-rabi itu menulis di dalam torat bahwa ternyata ratapan 1 ayat 3 itu penulisnya hendak mengibaratkan pembuangan ke Babylon sebagai eksodus dari Mesir tetapi versi gagalnya dengan kata lain seharusnya ya pembuangan ke Babylon itu bisa dicegah seandainya tidak gagal ya tidak tidak perlu sampai akhirnya jadi dibuang ke Babylon seharusnya apa namanya pembuangan ke Babylon itu diakhiri dengan miracle atau mujizat yang luar biasa besar luar biasa besar sama seperti mujizat di laut merah sehingga mereka itu bisa lolos seharusnya demikian nah untuk bisa memahami apa yang terjadi kita kembali kita balik ke sejarah ya kita ingat minggu lalu ya minggu lalu adalah ada rabi eh rabi raja ahas yang sangat-sangat jahat ya kan dan kemudian dikatakan bahwa raja ahas itu punya anak waktu dia meninggal akhirnya dia di di apa namanya digantikan oleh seorang raja lain yang disebut dengan raja hiskiah nah sekarang di dalam kejadian dua raja raja 18 ini kurang kata duanya di dalam dua raja raja 18 ayat 3 5-7 kita bisa membaca seperti apa si hiskiah ini kita baca ya ayat 3 dikatakan dia melakukan apa yang benar atau apa yang lurus ya syar di mata di mata Tuhan segala sesuatunya dia lakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Raja Daud ya itu nenek moyangnya terus ini yang paling bagus ini bagus banget nih Ba'donai lohai Israel Batak dia itu menaruh kepercayaannya menaruh trustnya trust itu dalam bahasa Inggrisnya apa ya eh Indonesia trust ya sebenarnya kalau bahasa Indonesia kan percaya-percaya aja gitu ya tapi dia menaruh rasa percayanya dia mempercayakan hidupnya gitu ya hanya kepada Tuhan dia mempercayakan hidupnya itu hanya kepada Tuhan gitu loh dikatakan bahwa gak ada lagi sejak sejak zaman Hizkiah itu gak ada lagi orang yang seperti dia gak ada lagi orang gak ada lagi Raja yang seperti dia sebelum maupun sesudah Hizkiah wow ya kan wow dikatakan bahwa kepada Tuhan dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dia benar-benar hanya percaya Tuhan saja mempercayakan seluruhnya hanya kepada Tuhan dan gak ada Raja sama sekali yang seperti dia wow gitu bisa bisa bayangin gak levelnya itu seperti apa gak ada Raja yang percaya sama percaya pada Tuhan sama seperti dia percaya pada Tuhan gak sebelum dia gak ada Raja seperti itu sesudah dia gak ada yang Raja seperti itu gitu loh berarti Hizkiah itu levelnya sangat-sangat tinggi banget kita bahkan gak bisa membayangkan bahkan lebih tinggi dari Daud karena dia mengatakan bahwa sebelumnya pun gak ada Raja yang seperti itu bisa bayangkan betapa hebatnya nanti kita akan bahas apa yang dia lakukan sampai dia dipuji sedemikian hebatnya yang berikutnya dia menempelkan dirinya menempelkan dirinya kepada Tuhan benar-benar nempel lagi kepada Tuhan sampai dia bergerak pun tidak dia bergerak pun tidak dari Tuhan dia bergerak menjauh itu sama sekali tidak jadi dia hanya nempel aja kepada Tuhan terus dikatakan bahwa waishmur mitzvotav asher tseva adonai et moshe dia itu shomer mitzvot ini ada kata-kata waishmur mitzvotav waishmur mitzvotav asher tseva adonai et moshe dia itu shomer mitzvot apa artinya shomer mitzvot orang kalau dibilang bahwa dia shomer shabbat berarti dia itu orang yang taat shabbat dia menjaga shabbat dia melakukan semua perintah-perintah yang berurusan dengan shabbat kalau orang mengatakan bahwa dia itu shomer mitzvot artinya dia melakukan semua mitzvot bukan cuma tentang shabbat tentang kashrut tentang makan kosher dia makan kosher total dia shabbat itu sama sekali dijaga sama sekali tidak melanggar jadi ada 613 perintah semua 613 perintah itu dilakukan yang bisa dilakukan karena kalau yang imam kan perintah untuk imam dia gak bisa lakukan perintah untuk wanita juga dia gak bisa lakukan anyways jadi semua perintah yang dia bisa lakukan dalam 613 itu dia lakukan dengan sempurna itu yang disebut dengan shomer mitzvot jadi hiskiah itu levelnya luar biasa kalau dia kita membayangkan orang Yahudi zaman sekarang ya dia berdoa pagi, siang, malam tiga kali sehari dia pakai tefilin dia pakai talit segala macam setiap pagi terus itu yang dia lakukan itu seperti itulah hiskiah itu raja hiskiah yang seperti demikian inilah rajanya Israel ketika itu dia benar-benar torah benar-benar apa namanya taat torah taat mitzvot sampai dikatakan ini yang paling seru ini yang paling seru di ayat 7 dikatakan behaya adonai imo he was with God God was with him katanya begitu Tuhan itu ada berserta dia katanya dan ini sangat-sangat ini adalah menemplak ya men slap in the face itu kayak slap in the face untuk ayahnya sendiri kenapa hiskiah itu kan ayahnya Ahas ingat gak bahwa sebelumnya waktu si Ahas itu hampir diserang oleh Ashur atau oleh Israel kerajaan atas kerajaan utara kan Tuhan bilang saya akan memberikan tanda tandanya adalah seorang bayi dan bayinya namanya siapa? masih ingat gak? bayinya masih siapa? coba dijawab Emmanuel ini Leo yang jawab ya oh bukan oke Leo gak boleh jawab makanya guru-guru yang ada disitu Leo atau Aviga siapa yang gak boleh jawab dikatakan bahwa Tuhan memberikan tanda tandanya itu adalah seorang bayi yang namanya Emmanuel kenapa Emmanuel? karena Tuhan mau supaya Ahas itu belajar bahwa God is with you Tuhan beserta kita nah tiba-tiba tapi Tuhan kan gagal tuh pelajarannya si Ahas itu sama sekali gak memegang bahkan ada satu interpretasi yang mengatakan bahwa Emmanuel itu adalah anaknya dia sehingga ketika dia mulai mengorbankan anaknya sendiri kepada Molok Emmanuel ini si tanda dari Tuhan ikut dibunuh itu saking jahatnya dan Hizkiah ternyata dikatakan tentang Hizkiah dikatakan di sebuah Raja-Raja 7 bahwa ternyata Tuhan besertanya dia jadi mengembalikan membalikkan apa yang dirusak oleh Ahas sebelumnya oleh ayahnya sendiri ayah kandungnya terus di bagian terakhir yang dibilang kata yimrod itu berasal dari kata nimrod nimrod itu artinya pemberontak gitu ya jadi apa yang apa maksudnya dia itu saking percaya sama Tuhan saking dia itu merasa bahwa Tuhan itu beserta dia dia memegang konsep Emmanuel tersebut yang tidak dipegang oleh ayahnya dia akhirnya berani memberontak terhadap melawan Raja Asur dia tidak mau velo avado dia gak mau melayani Raja itu dia gak mau jadi budaknya dia gak mau melayani gak mau menyembah gak mau kasih upetit pokoknya beda dengan Ahas yang bribing bribing swap kesana kemari dia sama sekali gak mau gak titik that's what it is so Hizkiah kita bisa memayangkan bahwa Hizkiah itu totally berbeda sama sekali berbeda daripada si Raja Ahas sebelumnya Hizkiah itu tinggi sekali levelnya bukan hanya dia seorang Raja Politician yang sukses tapi dia juga seorang yang rohaninya sangat tinggi karena dia melakukan semua Torah semua mitzvot shomer mitzvot kita lanjutkan nah ini yang dibahas kita lihat di saya tuju kita lihat bahwa itu ada tanda dari Tuhan yang bernama Emmanuel ternyata diakjukan oleh Ahas kita sudah bahas tadi terus kita mau lihat kejahatan Raja Ahas kita mau review sedikit Raja Ahas itu kejahatannya berdasarkan dua tawar 28 ayat 24 dan 25 dikatakan bahwa dia mengumpulkan semua perkakas baik suci dan menghancurkannya di lebur semua yang berasal dari emas silver perak segala di lebur sama dia untuk diberikan kepada Ashur untuk diberikan untuk segala macam penodaan dan penistaan kemudian dikatakan bahwa dia juga menutup pintu baik suci dia juga mengatakan bahwa dia dikatakan juga bahwa dia membuat mezbah mezbah bagi dirinya dan segeram Yerusalem apa artinya ada satu hukum di dalam Torah yang mengatakan bahwa kalau seseorang mau memberikan korban persembahan kepada Tuhan hanya boleh di baik suci di dalam baik suci kalau bikin mezbah di luar baik suci itu berarti sudah idolatry sudah penyembahan berhala tapi ternyata si Raja Ahas mengatakan bahwa dia membuat mezbah mezbah bagi dirinya yaitu di palace-nya dia di garden-nya dia dan juga bagi segerap Yerusalem jadi seluruh orang Yerusalem setiap keluarga punya mezbah masing-masing terus kemudian dikatakan bahwa dia membuat bukit-bukit pengorbanan di tiap kota dia sudah bagi bukan bagi Tuhan tapi bagi ilah lain kita sudah bahas dari minggu lalu di dua Raja-Raja 16-nya dikatakan bahwa Ahas ternyata mulai mengorbankan anak-anak laki-lakinya dengan dibakar kalau dibakar itu mempersembahkan anak-anak itu biasanya kepada Dewa Moloch yang disebut Dewa Moloch dan dikatakan juga seperti yang saya katakan bahwa ternyata seperti yang saya sebut tadi bahwa ternyata ada situ interpretasi yang mengatakan bahwa Immanuel itu adalah anaknya dia walaupun saya jelaskan di video sebelumnya mungkin kemungkinan bukan tapi ada interpretasi yang mengatakan bahwa anaknya dia yang bernama Immanuel juga ikut dipotong di sembeli untuk Dewa Moloch padahal itu anak adalah ininya Tuhan apa namanya tandanya Tuhan itu saking itu hanya untuk menggabarkan saking jahatnya dia oke tapi ternyata begitu dia meninggal di dua tawarik 28-27 dicatat bahwa ternyata anaknya Hizkiah menjadi raja menggantikannya dan semua kejahatan Ahas ini ternyata si Hizkiah ketika dia menjadi raja dia melihat ayahnya itu melakukan semua kejahatan itu dia melihat dia tinggal satu rumah satu palace satu istana dengan ayahnya dia melihat waktu bayi suci itu ditutup waktu akhirnya dia mengambil semua perkakas perkakas bayi suci itu semua apa namanya menorah yang emas ini segala macam semuanya itu dia ambil semuanya dan akhirnya dia bawa dia bawa untuk ilah-ilah lain maupun untuk asur raja asur Hizkiah waktu masih kecil dia besar di dalam suasana seperti itu dia besar di dalam kondisi dimana ayahnya itu dia menyaksikan ayahnya melakukan semua kejahatan itu tapi ternyata apa yang dia lakukan begitu dia menjadi raja dikatakan bahwa ternyata dia menunggang balikan bukit-bukit bukit-bukit dalam hal ini adalah bukit-bukit untuk pengorbanan untuk memberikan pengorbanan dan menghancurkan sampai berkeping-keping Meshibar menghancurkan sampai berkeping-keping et ha matsevot apa ya itu kayak mezbah 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 itu dihancur-hancurin dan dia juga bekarat et ha asyirah dimotong juga tugu-tugu berhala jadi dia benar-benar membersihkan membersihkan semua yang ditegakkan oleh ayahnya Ahas dia membersihkan semua berhala-berhala tugu-tugu mezbah-mezbah bukit-bukit pengorbanan bukit itu kan bukit kan alam ya dia begitu bukit tinggi terus ternyata dia menghancurkan bukit itu dia menunggang balikan jadi maksudnya meratakan meratakan itu bukit supaya jangan ada bukit lagi itu yang dilakukan itu di 2 Raja-Raja 18 ayat 4 terus kemudian kita lihat bahwa di 2 Tawarik 29 dan 2 Tawarik 30 dia melakukan sesuatu yang sangat-sangat menakjubkan di 2 Tawarik dikatakan bahwa dia mengembalikan kekudusan Baik Suci di 30 dikatakan bahwa dia menyatukan 2 kerajaan yang sebelumnya saling berperang pada zaman Ahas nah ini yang mau saya bacakan karena ini sangat-sangat ajaib kita baca di kita baca langsung dalam bahasa ini aja bahasa Indonesia biar cepat kita baca Rizkyah itu baru berumur 25 tahun masih muda pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Jerusalem nama ibunya adalah Abiyah anak Zekar dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Daud Bapak Leluhurnya pada tahun pertama dalam bulan yang pertama dia membuka pintu rumah Tuhan dia buka lagi padahal Ahas sebelumnya kita bahas bahwa dia menutup pintu Baik Suci jadi dia membukanya lagi di segel dia buka lagi terus dia mendatangkan para imam dan orang-orang lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur kenapa? karena dia pengen supaya ini Baik Suci itu aktif kembali tapi dia gak bisa membuat Baik Suci aktif dia harus mengumpulkan para imam para lewi yang akan bekerja di situ untuk membuat mereka setuju dengan rencana dia perhatikan kalau dia bilang apa yang dikatakan dengarlah hai orang-orang lewi sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Tuhan nenek moyangmu keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus karena nenek moyang kita itu telah berubah dia menjadi korup dalam bahasa Ibrani tidak berubah setia tapi dia telah berubah menjadi korup mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan telah meninggalkannya telah memalingkan muka dari keberiaman Tuhan dan membelakanginya bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita itu yang dilakukan oleh Ahaz dia menutup pintu dan semua apa lilin menorah di dalam baik suci itu dimatikan semuanya dia tidak membakar korban buku panas sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem karena itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang dan selesai dan selesai jadi dia berusaha untuk semua untuk meng-convince meyakinkan kepada para Lewi kepada imam untuk ikut serta di dalam rencana dia rencana dia adalah mengembalikan keagungan baik suci Tuhan itu yang sudah ditutup yang sudah dirusak oleh ayahnya Ahaz oke dan kemudian mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya ini berbicara tentang orang-orang imam keturunan Harun dan Lewi yaitu suku yang besarnya sudah itu dia masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkan jadi mereka mulai kerja rame-rame kerja membersihkan dia membersihkan diri dulu imam-imam harus membersihkan diri dulu mentahirkan diri dulu baru dia masuk ke dalam baik suci Tuhan untuk mentahirkan baik suci Tuhan dan segala perkakas yang dibuang Ahaz ketika dia berubah pada masa pemerintahnya telah kami sediakan dan kami kuduskan dia perkerasnya perkakasnya dikembalikan dikuduskan atau dia buat lagi dibikin kudus dimasukkan lagi ke dalam mezbah Tuhan terus kemudian dikatakan bahwa maka pagi-pagi Raja Hiskia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan dan dimulailah semua ini ini adalah kejadian ketika semuanya terbuka baik suci dibuka lagi semua udah kudus dia mulai mengumpulkan semua pemimpin-pemimpin kota untuk apa? untuk memberi korban persembahan perhatikan korban persembahannya adalah dia bilang tujuh ekor saya gak mau sebut tentang binatang-binatang apa dan berapa jumlahnya tapi saya mau kasih tau bahwa ini ada tiga jenis korban korban pertama yang dia berikan adalah korban pengapus dosa yang di dalam bahasa Ibrani disebut dengan khatat jadi khatat itu adalah korban yang diberikan oleh orang Israel atau orang Yahudi untuk dalam rangka meminta ampun perhatikan itu dia memberikan korban untuk meminta ampun dengan kata lain Hizqiyah itu mencoba untuk memperbaiki hubungan Israel hubungan mereka hubungan kerajaan itu dengan Tuhan dia meminta ampun atas dosa-dosa yang dilakukan oleh Ahas dulu yang akhirnya oleh negara itu oleh kerajaan itu jadi pertama yang dilakukan adalah dia memberikan korban pengapus dosa yang kedua dikatakan bahwa dia memberikan korban yang disebut dengan korban bakaran ini ada ya korban bakaran apa korban bakaran korban bakaran dalam bahasa Ibrani adalah olah olah itu maksudnya apa itu korban yang harumannya itu menaik ke atas itu sebabnya disebut olah olah itu artinya naik apa tujuan dari korban yang seperti ini tujuan dari korban yang seperti ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mendekatkan diri untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhan jadi pertama-tama dia minta maaf dulu dia tahu dia berdosa dia minta ampun dulu atas dosa-dosa dia habis itu dia kasih korban yang berikutnya itu udah diampuni dia tahu dia kasih korban yang berikutnya dia mau mendedikasikan diri kepada Tuhan artinya dia mau menarik dirinya sendiri untuk lebih dekat kepada Tuhan dan yang ketiga adalah korban yang disebut dengan korban syukur korban syukur adalah korban yang yang ibaratnya gini ya ibaratnya seorang anak mau kasih mau petik bunga untuk mamanya terus dia bawa terus dia kasih bunganya kepada mamanya dia kasih bunga itu bukan dalam rangka apa-apa dia gak kasih bunga itu dengan harapan bisa mendapatkan es krim atau permen atau apa-apa enggak dia cuman kasih hanya untuk mengasih tahu I love you cuman mau kasih tahu aja bahwa I love you mommy seperti itu dia itu memberikan korban syukur itu berarti si Hiskia itu sedang cuman apa ya korban yang cuman gue cuman mau kasih korban ini karena apa ya saya sangat mengasihi Tuhan saya sangat mengasihi Tuhan itu ungkapan syukur dia seharusnya korban kalau dia menghapus dosa sendiri itu udah cukup harusnya juga kalau dia menghapus dosa terus udah gitu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan korban olah itu itu pun udah cukup tapi dia naik lagi satu step lebih tinggi lagi itu dia kasih korban syukur yang artinya adalah korban yang cuman gue mau kasih ini hanya sekedar because I just wanted to give it to you cuman gue pengen kasih aja because I love you aja gitu loh jadi perhatikan bahwa hatinya Hiskia itu sedemikian sedemikian dalam dia gak cukup minta ampun doang dia gak cukup cuman minta gue pengen deket sama Tuhan dia sampai bener-bener secara sukarela memberikan sebuah korban yang lebih tinggi lagi yaitu korban yang cuman mau kasih tau aja this is for you I wanna do this for you and I love you that's it ya dan itu yang dilakukan oleh Hiskia ya itu luar biasa nah dikatakan bahwa jumlah korban bakaran yang dibawa jemaah adalah segini-segini saya gak akan bahas jumlahnya tetapi perhatikan jumlahnya intinya adalah jumlahnya sedemikian banyak ya sedemikian banyak seluruh kerajaan Yudha itu memberikan satu korban saking banyaknya imam itu kewalahan jumlah imam itu terlalu sedikit ya semua korban-korban itu gak cuman dibakar habis itu hangus selesai enggak tapi yang dibakar itu cuma bagian-bagian tertentu dagingnya itu dipotong-potong untuk diberikan kepada imam kenapa? karena imam dan lewi itu mereka gak kerja kerjaan mereka cuman setiap hari mereka gak cari panas kerjaan mereka itu setiap hari cuman di baik suci aja itu full-time job pekerjaan full-time di baik suci itu sehingga mereka gak punya waktu untuk cari bikin proyek bikin bisnis cari kerja sama orang itu gak ada waktu itu sebabnya setiap korban persembahan itu ada bagian-bagian yang menjadi bagiannya orang-orang imam dan orang-orang lewi jadi dikatakan bahwa korbannya sedemikian banyaknya sehingga jumlah imam itu terlalu sedikit sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran saking banyaknya nah oleh sebab itu saudara-saudara mereka yaitu orang-orang lewi membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai dan sampai para imam mengunduskan dirinya sebab orang-orang lewi itu lebih sungguh-sungguh mengunduskan dirinya daripada para imam nah kenapa mereka sungguh-sungguh ini seperti saya waktu baca ini ingat Pak Harun Pak Harun Harun Syaron di Jayapura kenapa orang-orang lewi itu lebih bersungguh-sungguh daripada para imam karena para imam itu memang punya tugas tugasnya adalah mengerjakannya mengolah korban bakaran tersebut di dalam baik suci lewi itu bukan jatahnya mereka lewi itu tidak boleh mengajarkan hal tersebut tapi ketika mereka kewalahan di kebanyakan korbannya kebanyakan binatang yang harus diurus korban yang harus diolah mereka meminta supaya orang-orang lewi itu masuk untuk membantu mereka lewi orang-orang lewi itu wah bagi mereka itu hak istimewa mereka itu sesuatu yang wow berbiasa banget ya saya bisa dapat kesempatan ini oleh sebab itu mereka itu lebih sungguh-sungguh lagi karena mereka merasa wow this is kapan lagi gitu loh kita gak pernah dapat kesempatan untuk mengejarkan mengolah korban bahkan tersebut di dalam baik suci kan gak boleh gak boleh gitu bukan jatah mereka tapi kali ini dikasih kesempatan karena kewalahan jadi mereka lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengejarkannya lebih sungguh-sungguh lagi menguruskan dirinya karena kapan lagi gitu ini kesempatan buat mereka saya sangat ingat sama Pak Aron karena guru-guru yang datang dari Israel ke sana mereka selalu kasih telepon ke saya bahwa ini komunitas ini ya begitu lebih sungguh-sungguh daripada semua komunitas komunitas yang terpencil lain yang pernah kita kami kunjungi mereka mengatakan begitu seperti kepada saya kenapa? karena saya juga tahu bahwa di Indonesia Torah itu luar biasa susah dicari dapat guru itu susah dicari jadi begitu ada guru benar-benar mereka mengucap syukur banget oh my god ini kesempatan banget dapat belajar dapat guru di Jepura itu kesempatan luar biasa dari Israel dapat kesempatan jadi mereka sungguh-sungguh belajar gitu nah seperti itu juga si orang-orang lewe tersebut orang lewe ini mengatakan bahwa saya gak bisa mengolah korban di dalam baik suci bukan menjadah saya tapi kali ini dia boleh jadi dia merasa wow bersyukur banget kapan lagi gitu itu sebabnya mereka lebih sungguh-sungguh perhatikan ya saya harap yang membaca yang ikut mendengarkan ini bisa mengalami betapa bisa mengikuti gitu betapa semakin semakin kudus nih orang-orang ini semakin naik semakin naik gitu ya lagi pula korban bakaran itu banyak sekali katanya segala lemak korban keselamatan segala korban curahan dan pada korban korban bakaran itu demikianlah ibadah di rumah itu Tuhan ditetapkan kembali ya dan dikatakan bahwa Husqiyah dan seluruh rakyat bersuka cita kenapa karena wow ini kita kembali ke setempat itu kita kembali mengaktifkan baik suci kita kembali mengajakkan semua hal yang kudus ini mereka bersuka cita karena itu Husqiyah berhasil mengembalikan suasana yang kudus yang demikian yang benar-benar ini beratnya kalau di gereja kan bilangnya naik naik ya kan ingat gak sih Leo makanya bilang naik gitu loh ibaratnya apa ya spiritualnya naik gitu oke so kita lanjutkan di dua tawarik tiga kita lihat disini ya di dalam dua tawarik tiga Husqiyah itu menyatukan dua kerajaan yang sebelumnya saling berperang di jaman Ahas kita baca saya mau saya mau supaya kita baca ini untuk bisa mengalami kira-kira kehebatannya si Husqiyah ini kita ingat waktu Husqiyah itu belum jadi raja Ahas yang jadi raja kita ingat bahwa kerajaan utara dan kerajaan selatan yaitu Yehudani Israel mereka kan perang itu kan perang saudara jadi ada dua mereka terpecah tadinya satu kerajaan di bawah Daud dan Salomo tapi ternyata belakangan akhirnya mereka terpecah perang saudara yang dua di bawah dua suku di bawah dan sepuluh suku di atas itu perang sampai raja Ahas nah tapi ternyata di ketua tawarik tiga puluh Husqiyah itu punya ide dia bilang begini kemudian Husqiyah mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manashe supaya mereka datang merayakan pascah bagi Tuhan luar biasa gak jadi mereka itu kan sebentar lagi ceritanya ya akan ada hari raya hari raya pascah Yahudi pesah bukan pascah tapi pesah Yahudi biasanya mereka itu karena udah perang karena udah perang antara kerajaan utara sama kerajaan selatan yang kerajaan selatan pesahnya sendiri aja kerajaan selatan yang kerajaan utara mereka sendiri aja kerajaan utara tapi sekian kali ini dia mengirim surat ke semua kerajaan ke semua kerajaan ke semua suku bahkan suku yang ada di kerajaan utara dia kirim surat dia bilang ayo mari kita rayakan pesah bersama dia ingat bahwa ini these are my brothers mereka ini kan saudara-saudara gue saudara-saudara kandung saya gitu loh kenapa kok kita merayakan pascah pesah ya cuma dua dua suku aja di bawah dan sepuluh suku di atas kenapa gak rame-rame aja ayo kita kita bareng-bareng kita rayakan pesah rame-rame bareng-bareng semuanya diundang jadi dikirim menulis kepada suku Efraim kepada Manashe kepada seluruh Yehuda dan seterusnya dan raja bersama-sama para pemimpinnya dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan pascah pada bulan kedua kenapa jadi si raja ini raja Hiskia dia punya rencana saya mau supaya pesah ini jangan di rayakan cuma oleh dua dua suku ini di kerajaan Yehuda dia mau seluruh suku 12-12 nya datang ke Baya Suci rayakan pascah semuanya harus datang tapi ketika itu kan mereka itu ini baru ini ide yang baru ketika itu kan mereka masih masih ibaratnya perang dingin kalau memang tidak perang secara fisik mereka masih perang dingin jadi untuk apa namanya akomodasi lah untuk transportasi itu belum siap jadi apa yang dilakukan oleh Hiskia Hiskia mengatakan bahwa oke lah mari kita rayakan dikatakan bahwa raja itu bersama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem akhirnya menetapkan bahwa oke kita rencanakan pascah itu jangan pada bulan Nisan tetapi pada bulan berikutnya itu yang dimaksud jadi dia mengundur pesah itu satu bulan sesudahnya itu yang disebut itu yang akhirnya sampai sekarang kita masih rayakan yang disebut dengan pesah Shenin jadi ada dua pesah di dalam Israel dan seluruh Yahudi pesah yang sebenarnya yang utama ada di bulan Nisan yaitu sekarang kalau tahun ini jatuhnya bulan bulan Maret kalau gak salah ya bulan Maret tapi ada lagi pesah yang kecil yaitu pesah yang berikutnya satu bulan berikutnya yaitu yang disebut dengan pesah Shenin nah pesah Shenin itu dirayakan oleh orang-orang orang-orang Yahudi yang tidak sempat merayakan pesah yang pertama nah itu diinstitusikan itu yang dilakukan oleh Hizkiya itu orang Hizkiya lah orang pertama yang melakukannya dan sampai sekarang kita masih meneruskannya bagi mereka yang tidak sempat mempurifikasi menguruskan diri untuk makan pesah pada bulan Nisan mereka diberi kesempatan untuk bikin makan pesah pada bulan yang berikutnya sampai sekarang kita melakukan hal ini nah Hizkiya adalah orang pertama yang menetapkan hal tersebut karena mereka tidak dapat mereka pada waktunya sebab para imam belum menguruskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum terkumpul jadi mereka harus pikirin akomodasi jadi banyaklah segala macam urusan-urusan pepindahan dari 10 suku itu pindah ke Yerusalem hanya untuk pesah untuk seder pesah tersebut urusannya banyak jadi mereka tidak siap itu sebabnya oke dan ternyata rancangan itu diterima baik orang seluruh kerajaan Yehuda menganggap bahwa si Raja Hizkiya ini idenya bagus banget daripada kita perang melulu ya gak sih daripada aduh kita saling membunuh padahal kita saudara gitu ya kita rakyatkan aja lah pesah bersama-sama bahwa si siapa namanya siapa namanya keluarga keluarga kerajaan Israel itu yang 10 suku itu bawa kesini suruh datang kesini ke baik suci untuk kita rakyatkan bersama-sama dan mereka memutuskan untuk mengumumkannya dia kirim pengumuman kemana-mana ke seluruh 10 suku ke 12 suku itu bahwa semuanya dari Beersheba sampai ke Dan supaya Dan itu paling utara supaya masing-masing semuanya datang ke Yerusalem untuk merayakan pesah jadi pesuruh-pesuruhnya disuruh dikirim dan mereka lari jadi kantor pos sibuk sampai akhirnya dikatakan bahwa ketika pesuruh-pesuruh itu pergi dari kota-kota melintasi tanah Efraim dan Manasih sampai Zubulon mereka ditertawakan mereka ditertawakan diolok-olok dia mikir kita kan musuhan kita kan musuhan ngapain undang-undang gue kepesah kalian mereka gak mau tapi ternyata ada orang-orang juga orang-orang yang dari Asher dari Manasih dari Zubulon akhirnya merendahkan diri bilang eh kita diundang loh kepesah ayo kita ke sana jadi mereka datang jadi ada rame sekali dari beberapa suku tersebut yang banyak sekali datang ke sana memang juga ada yang tidak mau datang tapi banyak sekali yang datang ke Yerusalem pada saat itu semuanya rame macet ya traffic itu macet segala macam karena kebanyakan orang mulai jalan ke sana itu kan jalan kaki dulu gak pakai mobil jadi jalan kaki terus mereka ada yang naik onta kek naik kuda kek yang lebih kaya naik kuda dan mereka semua itu berjalan semua dari dan dari atas paling atas ya dekat Golan Heights sampai turun ke sini ke Yerusalem ke tempat saya tinggal ini mereka semua datang memenuhi seluruh seluruh penginapan penginapan mungkin bikin tenda di mana-mana pokoknya penuh aja dan Yeruda ternyata tangan Tuhan membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan pemimpin dan seluruhnya akhirnya mereka semua itu mereka berkumpul di Yerusalem banyak orang suatu jemaah yang sangat besar untuk merayakan hari raya roti tidak beragi yaitu Pesach pada bulan yang kedua lalu mereka mulai deh mereka kerja deh mereka mulai bikin mesbah untuk Tuhan terus mereka bikin oke dia menjauhkan mesbah-mesbah yang dibangun oleh Elhas dibuang terus dia menyembeli doam bah pasca pada tanggal 14 bulan itu dan seluruhnya terus mereka bikin peraturan dan seluruhnya terus saja mereka kerjakannya semua sebagian besar dari rakyat terutama Efraim Manasih, Ishakar itu tidak mentahirkan diri kenapa? karena awalnya kan mereka mengolok-olok gitu loh tapi ternyata mereka datang juga gitu jadi mereka gak sempat mentahirkan diri gitu loh jadi padahal orang yang mau makan domba Pesach itu dia harus tahir sama sekali bener-bener dia harus masuk mikveh gitu maksudnya dia harus tahir dia gak bisa makan Pesach berdemikian aja tanpa tanpa mentahirkan diri gitu loh tapi mereka ini karena saking saking gak sempatnya mereka terburu-buru gak sempat masuk ke mikveh macet boh ngantrinya panjang jadi gak sempat gitu loh jadi mereka datang ke meja Pesach tersebut dan dengan kondisi belum sempat masuk ke mikveh ya tapi dia melihat tapi terus Hizkiya bilang begini dia berdoa kepada Tuhan dia bilang Tuhan Tuhan yang baik kiranya mengadakan perdamaian bagi semua orang mereka ini sungguh-sungguh mencari Tuhan loh ya kan nenek moyang jadi Elohim nenek moyangnya walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus intinya apa Hizkiya bilang gini Tuhan ini mereka ini orang-orang yang mereka gak takir loh standar mereka tuh gak tercapai tapi Tuhan mereka ini sungguh-sungguh jadi Tuhan loh mereka ini datang kesini mau loh dia mereka mau loh datang ke Yudhul Salim jauh-jauh walaupun pemimpinnya mengolok-olok kami gitu loh mau loh mereka datang kesini untuk untuk sama-sama melakukan perdamaian pesak perdamaian event yang besar pesak demi perdamaian antara 10-12 saudara jadi Tuhan tolong dong jangan dihukum jangan dihukum jadi Tuhan bilang apa Tuhan mendengar Hizkiya dan akhirnya membiarkan bangsa itu selamat seharusnya kalau dia itu tidak mentahirkan diri dan makan pesak makan duduk di meja pesak tanpa mentahirkan diri dia itu sudah pasti mati tapi ternyata Tuhan melihat dia mendengarkan Hizkiya doanya Tuhan tolong jangan dilihat ya Tuhan mereka itu benar-benar sungguh cari Tuhan jadi Tuhan bilang oke gue dengar saya dengar doamu dan dia membiarkan supaya orang-orang yang tidak mentahirkan diri tidak sempat mentahirkan diri supaya selamat dan diizinkan untuk makan pesak dan yang paling asik adalah yang paling yang paling mengerikan paling-paling dahsyat adalah pesak itu memang 7 hari ya kan perayaan pesak itu 7 hari tetapi makan besarnya itu seder pesaknya itu cuma 1 malam atau 2 malam 1 malam ketika itu karena di Israel tapi ternyata mereka itu suka cita demikian rupa sampai dia merasa bahwa hadirat Tuhan sedemikian kuat dan dia mereka itu semua merasa suka cita ya di dalam spiritnya itu suka cita yang luar biasa sehingga dia bilang bahwa 7 hari lamanya orang Israel berada di Jerusalem meraihkan hari raya roti beragi dengan kesukaan yang besar sedang orang-orang lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga luar biasa ya dia bilang hiskia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan terus demikianlah orang-orang makan makanan perayaan selama 7 hari jadi seder pesahnya peraturannya seder pesah itu cuma 1 malam 7 hari memang apa namanya lamanya pesak tersebut tapi selama 7 hari itu ya kita makan aja di rumah masing-masing tapi makan malam bersama itu yang besarnya itu yang pakai liturgi itu itu cuma 1 malam doang tapi mereka itu demikian demikian merasa nyaman ada dia merasa ada hadirat Tuhan di situ mereka merasa suka cita lu biasa ada puji-pujian rasanya nyaman banget gitu sampai mereka gak mau pergi-pergi mereka tetap aja di situ sederinya sudah selesai kata yeske sederinya selesai tapi gak mau mereka gak mau pulang selama 7 hari mereka tetap di situ mengulang lagi seder pesah lagi seder pesah terus apa namanya menetap di situ gak mau dia linger mereka linger gak mau pergi gak mau pulang saking suka citanya saking apa ya gak bisa dibayangin ngomongnya saya harap bisa semuanya bisa membayangkan betapa itu ketika itu ya hadirat Tuhan luar biasa mereka penuh suka cita rasanya nyaman gak mau pulang dia gak mau pulang kemudian selama seluruh seluruh jemaat kemudian seluruh jemaat sepakat untuk berhari raya selama 7 hari lagi ditambah lagi 7 hari udah 7 hari pesah selesai oh kita gak mau pulang kita lanjutkan yuk jadi mereka tetap aja melakukan 7 hari mereka tinggal lagi selama 7 hari untuk apa untuk meneruskan rasa itu rasa dia mau tetap mengalami rasa wah dia suka cita rohnya itu melayang-layang gitu loh dekat dengan Tuhan rasanya itu luar biasa dan mereka itu terus menyanyi-nyanyi oke maka besarlah kita kita lihat ya maka besarlah kesukaan di Yerusalem karena sejak Shlomo ben Daud ben Daud Salomon ben apa sejak Raja Salomo Raja Israel itu gak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem jadi Hiscare itu berhasil menaikkan menaikkan kualitas spiritualitas Yerusalem dan 10 suku yang lain itu sampai setinggi-tingginya sampai ketika itu hampir sama dengan si Raja Salomon Salomon itu dia itu berhasil banget menurut membawa membawa hadirat Tuhan kepada di dalam baik suci kenapa karena waktu pertama kali dia membangun baik suci itu dan dia memberikan koron bakaran dia gak menyalakan apinya dia cuma taruh koron bakaran itu dia berdoa Tuhan dan api itu turun sendiri dari Tuhan jadi mereka segitu tingginya level spiritualitasnya itu di jaman Salomon sehingga mereka itu sangat-sangat berasal high secara spiritual nah Hiskia berhasil mengangkat kondisi jaman itu untuk naik setinggi itu padahal mereka itu dalam kondisi perang perang Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di surga apa artinya yang dimaksud adalah ketika imam lewi ketika mereka itu semuanya akhirnya selesai udah dua minggu cukup lagi jangan banyak-banyak kelamaan dia ada di sana para imam dan para lewi ini mereka berdiri dan memberkati memberkati Tuhan dan mereka mendoakan mereka mendoakan supaya setiap orang itu di di berkati mendoakan apa aja pokoknya mau punya anak kasih anak mau punya pernasah pernasah oke semua didoain dan Tuhan pada hari itu Tuhan mendengarkan mereka sedemikian tingginya spiritualitasnya sehingga hampir menyentuh antara bumi dan surga dan Tuhan mendengarkan doa mereka doa para imam itu dan dia bilang bahwa semua itu akhirnya dikabulkan jadi setiap orang yang punya anak dikasih anak semua yang punya pernasah yang dikasih pokoknya hari itu doanya gak ada yang gak dikabulkan semuanya dikabulkan saking tingginya spiritualitas mereka ketika itu oke itu yang dilakukan oleh si apa namanya ini cuman peta yang tadi mungkin harusnya saya tunjukkan peta ini adalah peta ya Yerusalem itu kan bayi sucinya ada disini dan dia sebenarnya biasanya mereka pesahnya itu disini aja yang kerajaan bawah kerajaan utara pesahnya masing-masing disini tapi ternyata pada zaman Hizkiah dia membuat supaya pesahnya itu semua orang-orang dari atas ini dari utara ini turun ke bawah ke Yerusalem turun ke bawah untuk merayakan pesah di di Yerusalem itu yang ternyata terjadi pada zaman Hizkiah oke nah lanjut nah di dua tawar di tiga satu kita melihat bahwa dia menginspirasi seluruh rakyat untuk menghancurkan semua berhala saya akan teruskan sebenarnya sementarnya ini sudah satu jam mau diteruskan atau mau stop dulu terus ya oke ya lanjut lanjut aja lanjut aja ya dua tawar tiga satu oke oke tenang kita lanjut kita di dua tawar tiga satu dikatakan setelah semuanya ini diakhiri seluruh orang Israel hadir yang hadir pergi ke kota-kota Yehuda lalu merumukkan segala tuguh berhala menghancurkan segala tiam berhala ini orang Israelnya loh jadi bukan cuma Hizkiah dan tentaranya tapi semua orang yang hadir pada hari itu pada selama berapa hari itu yang pesak itu dimana mereka lagi fly luar biasa high banget gitu ya secara spiritual mereka punya inspirasi akhirnya kenapa ya gue menyembah dewa-dewa ini ini begitu asiknya gitu ini begitu asiknya percaya apa emangnya bersuka cita mencari Tuhan bener-bener menyanyi untuk Tuhan gitu loh memberikan kobran bakaran makan pesa bersama ada apa namanya ada persaudaraan lagi gitu gak ada lagi peperangan gitu kenapa gue apa namanya mau menyembah apa idol-idol tersebut lagi gitu jadi mereka terinspirasi selesai acara mereka lari kesana kemari untuk menghancurkan semua mesbah yang masih tersisa semua mesbah dihancurkan dia merumukan Tugu Berhala dihancurkan apa di merumukan Tiang Berhala dihancurkan merumukan segala bukit pengorbanan mesbah di seluruh Yehuda dan Benyamin juga Efraim dan Manashi sampai naik ke atas-atas pokoknya semua yang ada hubungannya dengan Berhala dihancurkan dan itu dilakukan oleh Israel oleh warga oleh rakyat biasa jadi Hizkiya itu luar biasa dia bukan hanya berhasil mengembalikan kemuliaan Tuhan ke dalam bukit suci itu dia juga berhasil memberikan persatuan persatuan memberikan rasa unity kepada seluruh Israel dan dia ternyata juga berhasil menginspirasi menyalakan api-api tersebut api-api yang cinta Tuhan di dalam masing-masing nasyama tersebut yang hadir pada saat itu sehingga tidak perlu disuruh mereka pergi untuk menghancurkan itu nah itulah karakteristik dari Mesias Mesias yang akan datang di Mosheah bin David adalah orang yang seperti itu orang yang punya yang akhirnya berhasil mengembalikan kemuliaan baik suci yang dulu ada yang tadinya sama sekali tidak ada yang sekarang sama sekali tidak ada dia kembalikan lagi dia kembalikan korban kembalikan pemberian korban bakaran korban bakaran korban olah dan korban apa namanya pengapus dosa korban olah dan korban apa namanya syukur semuanya dikembalikan dan dia juga bukan hanya itu dia berhasil menyatukan semua orang Israel tidak ada partai-partai lagi likutkan saslah tidak ada partai-partai seperti itu lagi pokoknya semua menjadi satu semua punya visi yang sama semua hanya memikirkan bagaimana caranya supaya kami dekat dengan Tuhan dan mereka punya unit yang sedemikian rupa yang fokusnya hanya kepada Tuhan dan bukan cuma itu Mesias nanti ya sama seperti itu karakteristik Mesias Israel adalah orang yang bukan hanya menyatukan Israel tetapi memberikan mereka apa namanya berhasil memberikan menyalakan api-api di dalam setiap orang api-api di dalam setiap neshamah akhirnya menjadi nyala sehingga tanpa disuruh pun semua berhala yang masih ada di tanah Israel sekarang ini semua berhala tidak usah disebut berhala apa semua berhala yang masih ada di sini akan dihancurkan habis-habisan tidak perlu Mesias yang turun tangan untuk menghancurkan tidak perlu warga negara saja rakyat saja yang melakukan hal itu itu karakteristik dari Mesias Mesias bukan orang yang mengklaim dirinya itu adalah Tuhan sehingga akhirnya seluruh Israel terpecah belah tahu tidak di Israel sekarang ini mereka terpecah belah antara orang-orang Yahudi yang masih totok yang ortodoks yang hanya percaya Tuhan adalah satu dengan orang-orang Yahudi yang sudah menyeleweng menyembah seorang manusia sebagai Tuhan ini memecah belah jadi Mesias yang Yahudi Mesiasnya Israel tidak sama sekali tidak memecah belah kita seperti itu memecah belah orang-orang Israel orang Yahudi seperti itu tidak akan pernah dia akan menyatukan justru dia akan membawa mereka berkumpul menjadi satu dan dia akan membawa mereka berkumpul bukan cuma untuk kumpul-kumpul diskotek tapi dia yang berkumpul untuk benar-benar mencari Tuhan benar-benar menyembah Tuhan dan itu karakteristik dari Mesias Yahudi oke right nah kita sekarang sudah tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Hiskia kita kembali ke slide ini nah itu sebabnya kita sudah membahas dari Tawarih 29 30 31 betapa hebatnya dia itu betapa dia berhasil mengembalikan spiritualitasnya kerohanian mereka kembali kepada Tuhan gitu ya dan itu sebabnya di dalam Talmud Hiskia disebut sebagai raja yang seharusnya seharusnya berpotensi menjadi Mesias bin David Mosheikh bin David seharusnya ketika itu seandainya saja dia melakukan satu kesalahan tidak melakukan satu kesalahan tersebut seandainya dia tidak melakukan satu kesalahan tersebut ya dia seharusnya bisa menjadi dia berpotensi menjadi Mosheikh bin David tersebut Mosheikh bin David yang akhirnya membawa usher in membawa era Mesianik pada zaman ini jadi harusnya kita ini sudah di dalam masa Mesianik tapi itu berapa ribu tahun yang lalu tapi karena dia melakukan satu kesalahan tersebut akhirnya dia gagal padahal dia sudah tinggi banget sudah hampir nyampe dia sudah berhasil melakukan memenuhi semua karakteristik tersebut masih ada satu karakteristik yang akan saya bahas nanti yang belum dibahas sekarang dan hampir semua karakteristik dia penuhi tinggal satu karakteristik itu tapi dia gagal disitu apa itu nanti kita akan bahas dan dia gagal dan karena dia gagal akhirnya dia gak jadi Mesias akhirnya kita tahu bahwa kerajaan Yehuda akhirnya dibuang oleh Babylon dan 10 suku itu kerajaan utara itu sampai sekarang masih belum balik kita masih menunggu mereka masih nyecil-nyecil kembali ke sini lama banget karena dia itu salah satu satu karakteristik yang seharusnya dia bisa penuhi tapi ternyata tidak dipenuhi itu Talmud mengatakan seperti itu dia seharusnya berpotensi menjadi Mesias bin David Musyikh bin David membawa era Mesianik tetapi ternyata dia gagal apa yang dilakukan apa kesalahan tersebut kita lihat kita bahas tadi bahwa di dalam 2 Raja 18 ayat 7 Hizkiah itu memberontak kepada Raja Ashur saya gak akan membahas lebih banyak bagian ini bukan membahas tidak akan membaca bagian ini satu ayat per ayat 2 Raja Raja 18 ayat 11 ayat 12 akhirnya janji Tuhan itu kepada Ahas digenapi ingat gak bahwa Ahas dikasih janji Ahas waktu itu ketakutan karena dia mendengar bahwa Gerajaan Utara 10 suku mau bersekongkol dengan Raja Aram untuk mengeroyok dia jadi diketakutan tapi Tuhan bilang jangan takut lah suatu saat dalam 65 tahun lagi kerajaan Utara ini gak ada lagi orangnya jadi mereka meninggalkan tanah itu yang dilakukan oleh Tuhan tapi Tuhan tapi Ahas itu gak mau akhirnya dia gak mau percaya Tuhan nah sekarang kejadian bahwa ternyata Efraim benar-benar tetap diangkat mereka diangkut tidak ada lagi di tanahnya seluruh Efraim itu artinya bukan cuma suku Efraim tapi seluruh kerajaan Utara karena kerajaan Utara dulu disebut Israel juga disebut Samaria juga disebut Israel Efraim seluruh 10 suku itu diangkut oleh Asyur dan dibuang ke seluruh dunia ketika Hizkiah melihat hal itu dia kan memberontak dia memberontak melawan si Asyur dia memberontak dia bilang gue gak mau bayar upeti gue gak mau menyembah lo gue gak mau melayani lo gue gak mau membungkuk di harapan lo dia memberontak dia bilang kan bahwa Tuhannya dia percaya kepada Tuhan dia benar-benar mendekatkan diri menempelkan diri kepada Tuhan sehingga dia berani untuk memrontak dan ternyata dia melihat bahwa Asyur itu berhasil mengangkut 10 suku dan sehingga tanah itu kosong-kosong sekali dan dia mendengar berita itu ketika dia mendengar berita itu dia tersok dia kalah dia takut dia ciut nyalinya kemudian akhirnya ternyata Hizkiah berpaling bukan berpaling tapi dia apa ya dia gemeter dia pikir oke kita jangan main-main dah sama dia jadi dua raja-raja 18 ayat 13 apa yang dilakukan saya mau buka satu ini ayat ini aja dua raja-raja 18 ayat 13 dua raja-raja 18 ayat 13 ya ya ini ayat 14 ketika akhirnya Hizkiah melihat bahwa 10 suku itu berhasil diangkut oleh Ashur dia mengirim utusan Raja Hizkiah Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Ashur di Lakhis dengan pesan Lakhis aku telah berbuat dosa aku salah gue salah nih undurlah daripadaku withdraw pergilah dari saya dari negeri ini apapun yang kau bebankan kepada aku akan kupiku katanya gitu kemudian Raja Ashur membawankan kepada Hizkiah Raja Yehuda itu 300 talenta perak dan 30 talenta emas jadi apa yang dilakukan oleh Hizkiah Hizkiah melihat bahwa 10 suku tersebut diangkut dan dia ciot nyalinya dan dia bilang kepada Raja Ashur oke I was wrong I'm sorry I was wrong saya telah berbuat dosa dosa dalam arti bukan kepada Tuhan tapi saya bersalah sorry sorry saya bersalah oke sorry gue memberontak dia ciot dia takut ini 10 suku aja bisa diangkut apalagi cuma 2 suku dia pikir begitu dan dia bilang oke apa yang kau minta gue kasih deh gue turut deh gue nyerah deh gue gak mau keras kepala lagi bagian itu masih oke masih belum masih belum parah kemudian dia dikatakan Hizkiah memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan akhirnya dia bilang aduh berapa 300 perak 300 talenta perak 1 talenta itu 1000 keping 300 talenta perak dan berapa 30 talenta emas dia kumpulin tuh keping-keping tersebut keping emas dan keping keping perak dia kumpulin dia pergi ke rumah Tuhan dia kumpulin semuanya dia pergi ke istana raja istananya dia sendiri dikumpulin semuanya tapi ternyata gak cukup jadi apa yang dia lakukan karena dia gak cukup dia pergi ke pada waktu itu Hizkiah mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bayi Tuhan yang dilapis oleh Hizkiah Raja Yehuda itu jadi ketika dia waktu jaman dimana dia baru-baru bertobat dia pergi ke bayi suci dan dia membuka pintu bayi suci tersebut yang tadinya disegel oleh ayahnya dan bukan hanya dia buka segelnya tapi dia melapisi pintu tersebut dengan emas dilapisi semua dengan emas nah itu yang dilakukan ketika Hizkiah hanya merasa bahwa dia tidak cukup mempunyai keping-keping tersebut untuk memberikan upeti perdamaian kepada Ashur Hizkiah akhirnya mengambil emas dari pintu yang dia taruh sendiri waktu itu dia emas dia leburkan lagi terus dia buat keping-kepingan lagi nah akhirnya dia berhasil dia berhasil memenuhi apa yang diminta oleh Ashur dan dia kirim ke Ashur dia pikir setelah ini Ashur akan meninggalkan dia and let him be let him be leave him alone dia pikir seperti itu enggak ternyata enggak Ashur tentu saja dulu kan seminggu lalu kita belajar bahwa Ahaz pun memberikan upeti kepada Ashur tapi ternyata Ashur berbalik menyerang dia gitu kan Ashur itu gak bisa dipercaya orang-orang yang demikian itu gak bisa dipercaya kita gak bisa makanya zaman sekarang itu ya kalau FBI CIA itu ya kalau di film-film selalu dibilang gini we don't negotiate with terrorist we don't negotiate kalau lo teroris we don't negotiate lo mau minta apa I'm not gonna give it to you kenapa saya gak akan kasih kenapa karena pasti lo gak akan gak akan tepati janjimu gak akan tepati gitu loh itu yang terjadi itu yang terjadi juga dengan Hamas dan Gaza Gaza itu bilang kamu harus keluar Gaza kan bilang ke Israel kamu harus keluar dari tanah ini kalau kamu keluar kita gak akan kirim roket lagi ternyata orang Israel gak ada yang di Gaza lagi Gaza mempunyai punya tanah sendiri dia punya negara sendiri tapi yang terjadi roket tetap jalan gitu roket tetap dikirim gitu jadi we don't negotiate with terrorist kita tidak tidak bernegosiasi dengan terrorist kenapa teroris selalu gak akan pernah menepati janji tidak akan pernah demikian seperti itu Ashur Ashur juga demikian Ashur itu dia begitu menerima semua opetid akhirnya dia jatuh juga loh akhirnya dia berhasil membuat dia bertukuk lutut jadi dia senang Ashur itu senang dan dia bilang ternyata ternyata apa Ashur gak dia terima sih uangnya terima tapi dia maka mengirim mengirim rombongan mengirim rombongan tentaranya dan mengirim utusan dia utusan dia kembali ke Hiskia apa yang dikatakan oleh utusan tersebut kita bahas pada dua raja dari 18 ayat 19 ternyata raja Ashur mengirim seseorang tentara panglima dia yang disebut dengan Raf raf shakeh raf shakeh itu namanya kata shakeh itu berasal dari kata minum jadi kalau dia bilang raf shakeh peminum besar peminum besar di raf shakeh artinya orang yang minum-minum tukang minum dia jagoan minum dan itu juga alasannya kenapa di komentari itu di penafsiran di buku-buku komentari tentang Alkitab dikatakan bahwa yang datang menghadap si Hiskia ini itu tukang dia mabok lagi mabok terus dia apa namanya ranting lagi mabok makanya karena namanya itu adalah raf shakeh jadi rajanya atau peminum besar apa katanya bayamera lehem kata dia kepada mereka bayamera lehem raf shakeh imrunah elhazizkiyahu katakan katakan kepada Hiskiyahu Hiskiyahu kokamara melekh agadol melekh asyur maha bitakhonaze asher bitakhta katakanlah kepada sampaikan kepada raja Hiskiyahu kata dia kan dia ada di depan tembok kan di depan tembok apa namanya tembok Jerusalem terus dia kirim dia teriak dari situ sambil mabok dia bilang hey bilang sama raja lo itu ya bilang sama raja lo kokamara melekh agadol melekh asyur seperti ini kata-kata dari raja raja besar dia bilang melekh agadol raja besar yaitu raja asyur apa kata-katanya yang diberikan maha bitakhonaze asher bitakhta what kind of security do you trust in security macam apa kamu percaya pada security macam apa kamu percaya kepada keamanan seperti apa sehingga lo berani memberontak kepada raja gue raja besar lo melekh agadol melekh asyur jadi dikatakan bahwa bitakhon dalam bahasa Inggris bahasa Indonesia bahasa Ibrani sebenarnya adalah trust artinya trust botekh itu artinya trust atau percaya bitakhon artinya sesuatu yang sesuatu yang membuat kita aman sesuatu keamanan jadi itu juga dalam Israel modern Ibrani modern kata bitakhon artinya adalah keamanan menteri keamanan itu bitakhon jadi dia menuding menuding si rakyat Israel itu mengatakan bahwa eh bilang sama si raja tersebut tanya dia kamu pegang bitakhon apa sih kamu pegang macam apa sih keamanan macam apa sih lo berani-beranian lo melawan melawan raja besar raja asyur tersebut itu kata dia artinya mereka itu ya si asyur itu sempat heran sama Hizqiyah ini kok bisa sih maksudnya kok bisa mereka itu si Hizqiyah itu berani-beranian menentang gue dua suku gitu loh kecil ya ilah sekecil begini gitu loh 10 suku aja bisa gue angkut kok 10 suku bisa gue angkut bisa gue taklukkan lo cuma dua suku kecil lo berani-beranian amat sih siapa sih yang lo pegang itu asyur bertanya-tanya siapa sih yang kamu pegang ma bitakhon ini siapa yang lo pegang security apa yang kamu pegang sehingga kamu bisa bertahan untuk berontak melawan gue ternyata apa yang dilakukan oleh Hizqiyah dia tetap bertahan walaupun dia gemeter juga tapi dia bertahan dia bilang kepada rakyatnya perhatikan baik-baik Hizqiyah Al-Tiraw jadilah kuat Al-Tiraw katanya jangan takut Mibni Melek Asyur jangan 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 bergentarlah di hadapan si Melek Asyur Raja Asyur ini Ki imanu Raf imanu ki imanu Raf me imo karena apa yang ada pada kita yang ada bersama kita jauh lebih besar daripada yang ada pada mereka hebat gak tuh Hizqiyah begitu dia gak gentar dia takut juga sih tapi dia gak gentar dia bilang wow tapi dia membuat kuat mencoba untuk menguatkan apa namanya rakyatnya dia bilang gini jangan takut jangan gentar jadilah kuat karena apa yang apa yang ada pada mereka apa yang mereka pegang apa yang mereka kita yang pegang jauh lebih besar daripada yang mereka pegang itu katanya dia ini ditulis dalam Dua Tawarih Tiga Dua ayat 7-8 dan dikatakan bahwa imo zirao basar pada mereka ada kekuatan yang dari daging gitu kan bi imanu adonai lohenu le ezrenu le ezrenu pada kita mereka pada mereka yang ada adalah kekuatan dari daging pada kita adanya adalah Hashem elohenu yang menjadi yang akan membantu kita le ezrenu dia tetap berpegang pada bitakon tersebut bitakonnya dia security dia menteri keamanan dia bukan manusia menteri keamanan dia adalah Tuhan dia memegang dan dia membuat orang-orang rakyat itu percaya kepada Tuhan percaya aja kepada Tuhan dan orang rakyat itu akhirnya percaya dikatakan bahwa dia bilang akhirnya dikuatkan si bangsa ini dikuatkan dari dengan kata-kata si Hizkiah Raja Yehuda itu yang terjadi dan ternyata ternyata di 2 Tawarih 32 ayat 21-22 Tuhan itu menyelamatkan Hizkiah dan Kerajaan Yehuda dan mujizat sama seperti Tuhan menyelamatkan Israel dari Mesir ya itu dengan mujizat juga ingat gak waktu Israel kabur dari Mesir dia terdesak mereka terdesak kiri kanan itu gurun ada binatang buas depan itu apa namanya air laut laut merah di belakang Mesir gitu loh gimana dia kejepit gitu loh mau gimana ya kita mati aja tapi ternyata Tuhan mengeluarkan mereka menyelamatkan mereka dengan cara mujizat yaitu dia buka dia split the sea dia membelah laut sama seperti ini mereka itu udah dikepung oleh Raja Ashur atau orang-orangnya si tukang peminum itu tentara peminum tersebut komandan peminum mereka udah dikepung gitu loh tapi Hizkiah tetap bilang jangan takut apa yang ada pada kita itu jauh lebih besar daripada apa yang ada pada mereka ternyata Tuhan karena Tuhan melihat oh kamu kamu you want you want it from me you want to be taken from me kamu mau security from me oke I'll give it to you maka Tuhan akan bilang oke kalau kamu memang meminta diselamatkan oleh saya dan hanya saya oke saya akan berikan that's how it works itu trust itu terpercaya seperti itu trust itu bekerja seperti itu kalau orang kalau mau bilang bahwa aku percaya pada Tuhan jangan punya plan A plan B plan C plannya cuma satu yaitu Tuhan that's it oke dan kita mau bahas kita mau buka saya bukakan dua tawarih tiga dua dua satu dan dua dua tawarih tiga dua saya buka dulu dua tawarih tiga dua ya saya lihat ayat dua satu apa yang terjadi bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan semua warrior warrior tersebut semua orang-orang apa pejuang perajurit warrior warrior itu apa ya namanya semua warrior itu yang gagah perkasa pemuka dan panglima yang ada perkemahan raja asur sehingga sehingga akhirnya mereka malu dan pulang kenapa karena semua tiba-tiba para warrior itu warrior warrior besar kayak Spartakus yang bisa membunuh ribuan orang mereka itu akhirnya mati mati dipukul yang malaikat begitu aja tanpa tanpa hiskiah atau tentaranya mengangkat pedang sama sekali tanpa itu sama sekali jadi mereka datang dan melihat bahwa oh gila itu semua raja asur bergelimpangan mayat-mayat bergelimpangan kesana kemari akhirnya mereka tentara asur akhirnya mereka pulang sendiri sisanya yang tidak dipukul tidak mati akhirnya pulang mereka mengundurkan diri dan apa yang terjadi demikianlah Tuhan menyelamatkan oh sorry kemudian ia ditewaskan raja asur sendiri ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah ilahnya rumah dewanya anaknya sendiri yang membunuh dia jadi akhirnya asur masalah asur beres selesai sama sekali iskia dan seluruh warga warga negara kerajaan yaudah sama sekali tidak mengangkat pedang demikianlah Tuhan menyelamatkan hiskia dan penduduk Yerusalem dari tangan sanherib rajas asur dan dari tangan semua musuhnya dan ia mengaruniakan keamanan bitakon dia mengaruniakan bitakon kepada mereka diri segala penjuru keren gak tuh jadi hiskia itu hanya memegang pada Tuhan bitakon dia adalah Tuhan maka selesai nah sekarang kesalahannya dimana dong apa yang membuat dia akhirnya gagal menjadi misias apa yang membuat dia gagal menjadi misias setelah semua ini selesai mengapa hiskia gagal menjadi mosiah ben david dan gagal membawa era mesianik pada seluruh bumi ini ada di dua raja raja 20 saya akan buka di dua raja 20 waktu itu hiskia sakit setelah semuanya selesai dia aman tiba-tiba tiba-tiba dia sakit dan yesaya datang dan mengatakan bahwa kamu akan mati maksudnya nangis-nangis waktu yesaya keluar dari istana dia nangis-nangis Tuhan tolong dong jangan soalnya Tuhan kan ingat saya tuh setia saya begini Tuhan jangan dong dan akhirnya Tuhan bilang yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah dia belum keluar dari istana dari pelataran istana itu tiba-tiba firman Tuhan datang dia bilang coba balik dulu balik lagi kasih tau bahwa kasih tau bahwa Tuhan telah mendengar doamu dan telah kulihat air matamu sesungguhnya aku akan menyembuhkan kau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan jadi pada hari yang ketiga kamu akan bangkit dari tempat tidur tidak sakit lagi dan kamu akan bisa memberikan persembahan di rumah Tuhan di baik suci bla 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 sampai akhirnya dia bertanya sebelum itu hiskia bertanya kepada yesaya dia minta tanda apa tandanya bahwa saya tidak akan mati karena mereka itu akan pada zaman itu tidak ada rumah sakit secanggih sekarang jadi adanya cuma dukun-dukun jadi ketika hiskia tahu bahwa dia sakit semua orang tahu bahwa wah ini sudah mau mati jadi kalau orang yang ada berita bahwa dia sakit kemungkinan besar akhir ceritanya adalah dia meninggal itu zaman dulu seperti itu terus hiskia begitu mendengar bahwa yesaya Tuhan memperpanjang hidupnya menjadi 15 tahun lebih panjang hiskia nanya apa tandanya dia kan masih sakit apa tandanya bahwa memang apakah yang menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku terus yesaya jawab gini inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak jadi harus tahu konteksnya begini pada zaman itu mereka kan punya jam mereka jamnya itu kan kayak sundial jadi di tanah terus ada tongkat-tongkat apa sih namanya di tengahnya terus kalau misalnya mataharnya bergerak ke sebelah sana jadi ada bayangan nah bayangan itu yang menjadi jamnya jadi tangannya tangan yang di jam itu yang sekarang itu di tangan jam itu apa sih namanya susah menjelaskannya jadi kalau misalnya mataharinya ke sana jadi dia berputar begini tapi matahari itu kan gak bulat-bulat bagaimana dia selalu satu arah begini terus begini pokoknya begitu aja kan gak mungkin dia begini habis itu begini gitu kan nah kalau dia begini berarti kan apa namanya bayangannya itu selalu muncul begini selalu ke satu arah bayangannya selalu satu arah gitu kalau dia ke sana ya berarti bayangannya selalu dalam satu hari begitu berputarnya selalu satu arah selalu satu arah karena matahari juga bergerak satu arah doang nah sisanya bilang begini kamu mau bayangan itu maju 10 tapak atau mundur 10 tapak kan matahari ke sana jadi dia bilang mau minta tanda apa tanda supaya begini sesuai dengan arah matahari atau mundur berlawanan dengan arah matahari nah coba perhatikan coba perhatikan Hiskia ngomong apa kalau dia maju katanya itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak jadi dia kalau dia maju begitu mah udah biasa setiap hari juga matahari kesana terus jadi bayangannya pasti begini jadi gak istimewa itu mah bukan tanda tapi kalau mau kasih tanda bikinlah supaya bayangan itu arahnya kesini seolah-olah matahari kebalik dan itu yang terjadi Rashi mengatakan bahwa ternyata hari itu terjadi sesuatu yang aneh matahari itu bergerak ke arah sini jadi kayak mundur waktu itu mundur nah ternyata salah satu raja itu sadar salah satu raja di dunia itu sadar bahwa ada sesuatu yang berubah kok jam berubah nih ini ayat 12 kita lihat pada waktu itu Merodah Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hiskia sebab telah didengarnya bahwa Hiskia sakit tadinya tadinya kata ini tadinya dia sakit nah kenapa dia kirim surat dan dia kirim hadiah dan dia kirim utusan utusannya itu gak cuma satu orang lebih banyak karena pada zaman itu orang itu kalau sakit dia pasti mati gak ada kenapa sekarang ya kalau kita bersin kita bilang God bless you atau gesundheit dalam bahasa jaman karena apa setiap kali bersin itu tanda bahwa ini jangan-jangan dia akan mati orang pada zaman itu karena kita gak punya obat orang bisa aja meninggal karena flu orang meninggal karena bersin jadi begitu orang bersin orang khawatir meninggal gak nih jangan-jangan meninggal makanya dia bilang God bless you supaya jangan meninggal jadi ketika si Hiskia kedengeran ke seluruh dunia bahwa Raja Yehuda itu sakit dan ternyata dia sembuh tadinya sakit sekarang sembuh si Babylon mikir kok bisa ya kok bisa dia sembuh dan bukan cuma itu Babylon ya jam yang sekarang kita punya sistem jam 24 jam itu siapa yang menciptakan jam itu dibagi 24 jam satu hari itu 24 jam dan satu jam itu 60 menit dan satu menit itu 60 second detik itu siapa yang menciptakan sih sistem itu sistem waktu tersebut itu diciptakan oleh Babylon Babylon lah bangsa yang berpikir dan membuat sistem jam tersebut 24 jam sistem 24 jam terus 12 12 eh 12 apa namanya angka-angka 12 itu jadi 24 jam dua kali habis itu satu jam itu 60 menit dan satu menit itu 60 second itu Babylon punya punya invention punya ciptaan gitu loh dan sampai sekarang yang kita pakai sistem jam yang kita pakai itu sistem jam yang udah ribuan tahun usianya gitu nah ketika akhirnya sesuatu terjadi dengan matahari si Babylon berpikir gitu hah dia Babylon yang paling yang paling sadar bahwa ada sesuatu yang gak beres kok waktu mundur ya gitu kan memang kalau kita punya jam yang sekarang kan dia gak bisa mundur ya kan dia kan ikuti baterai gitu terus tapi dia dia kan punya sundial gitu loh jadi ketika matahari dia melihat loh kok sundialnya berubah ya dia kesini gitu dia menyadari gitu loh dan dia berpikir ini kenapa ya udah ada dua mujizat aneh yang ini yang pertama sundialnya ya shadownya berubah dan kok ini berubah gitu ya arah mataharinya yang kedua pada saat yang bersamaan kok si Hizkyah yang bersin-bersin kemarin kok gak meninggal masih ada gitu itu yang sebabnya si Babylon untuk penasaran dan dia juga dengar bahwa dia juga dengar sebelumnya bahwa si Ashur itu ya ini kan politik gitu loh dia dengar wah ini berita berita CNN Babylon dia mendengar bahwa Ashur itu udah menyerang udah di depan udah menghubung Yerusalem tapi ternyata kok pada mati semua mereka gak Hizkyah itu sama sekali gak mengangkat pedang loh hebat loh ini ada apa ya dia berpikir gitu jadi dia mengirim utusan tersebut dia mengirim utusan dia mengirim surat dia mengirim apa segala macam dia kirim dia kasih delegasi kirim delegasi untuk ke sana nah disini letak kesalahan si Hizkyah ketika mereka datang Hizkyah menyambut mereka Hizkyah bersuka cita atas kedatangan mereka lalu diperlihatkanlah kepada mereka segenap gedung gedung harta bendanya emas dan perak dan rempah-rempah minyak yang berharga gedung persenjataan gedung gudang kali dan segala yang terdapat dalam perbandaharaannya tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkyah kepada delegasi Babylon itu kesalahan dia karakteristik seorang musyik bin David adalah dia menjadi raja yang bukan hanya menginspirasi seluruh rakyat dia sendiri tapi dia menjadi raja yang menceritakan yang benar-benar mengangkat nama Tuhan di antara bangsa-bangsa lain dia benar-benar menyatukan seluruh bangsa-bangsa dan mengharumkan nama Tuhan di tengah-tengah bangsa itu dan bangsa-bangsa melihat seluruh bangsa-bangsa melihat betapa Tuhannya Israel itu begitu demikian besarnya ketika Hizkyah punya kesempatan seharusnya dia bisa menceritakan oh iya yang masalah sandayal tersebut oh itu karena Tuhan itu kasih tanda atau oh iya waktu itu gue sakit dan saya datang dia bilang saya akan mati saya berdoa karena itu sih gue jadi sembuh seharusnya dia bisa bilang begitu dia juga bisa bilang oh iya waktu Ashur datang mereka ngepung dan mereka bilang lo punya bitahun apa yang sehingga kamu mempercayakan gak berani gak takut untuk melawan Ashur waktu itu gue bilang gue percaya pada Tuhan gue saya mengencourage menyemangati seluruh rakyat supaya jangan jangan takut dan hanya percaya kepada Tuhan apa yang ada pada kita lebih besar daripada mereka seharusnya Hizkiah bisa mengatakan hal itu seharusnya dia bisa memberitakan dengan semangat lo tau gak kenapa Ashur itu bisa kalah gue gak sama sekali gak pegang pegang senjata gue gak sama sekali gak pegang pedang Tuhan lo yang datang Tuhan yang mengirim malaikat dan menghancurkan mereka semua dia pakai pedang menghunus pedang kepada semua orang dan mereka akhirnya mati seharusnya Hizkiah bisa menceritakan mengharumkan nama Tuhan di depan bangsa ini supaya apa supaya bangsa-bangsa pun akhirnya mengenal nama Tuhan sepertinya akhirnya tau kemuliaan Tuhan kedahsyatan Tuhan itu seperti apa seharusnya itu yang dilakukan waktu dulu ketika Israel akhirnya lolos ya dia masuk ke laut merah dia membelah laut merah Tuhan membelah laut merah dan dia nyebrang di ujung sana di ujung sana di ujung setelah nyebrang apa yang mereka lakukan mereka bernyanyi mereka memuji Tuhan Miriam sampai membawa perempuan-perempuan ke samping dan mereka memuji Tuhan sendiri itu yang mereka lakukan dan seluruh bumi akhirnya tau apa yang dilakukan oleh Tuhannya Israel kepada Israel dan semua jadi takut sama Israel sampai-sampai Rahaf Rahaf ingat Rahaf di Yericho dia akhirnya mengatakan juga bahwa dia akhirnya memilih untuk berpihak pada Israel dan mengkhianati seluruh negara dia kenapa? karena dia mendengar bahwa Israel berhasil Musa waktu itu berhasil mengharumkan nama Tuhan di antara bangsa-bangsa seharusnya Hizkiah punya kesempatan itu karakteristik Musyik yang sebenarnya karakteristik Musyik adalah dia berhasil dia bisa mengharumkan nama Tuhan di antara bangsa-bangsa mulai dari Babylon harusnya bisa datang dan ketika mereka datang bukannya pamer kekayaan atau senjata seolah-olah dia bilang oh karena gue karena senjata gue itu coba gue kaya itu kesalahan dia kesalahan dia adalah tidak membuka mulut ketika itu untuk menangkap ini delegasi untuk dibawa kepada Tuhan itu sebabnya dia gagal menjadi Musyik seru kan saya akan stop sharing kita lihat ini ya kita lihat ada pertanyaan 10 suku sama dengan 10 penyintai apa benar 10 suku ya 10 suku saya gak ngerti pertanyaan tapi 10 banyak banget 10 suku ya 10 suku 10 penyintai beda lagi itu kan udah zaman berbeda zamannya Joshua kok bisa ya kelakuannya beda dengan ayahnya biasanya sifat anak kan ikut orang tuanya nah itu keren kan sifat anaknya si siapa namanya Ahaz ternyata totally berbeda dia memilih karena apa karena urusan manusia dengan Tuhan itu urusan masing-masing ayahnya bisa jadi penjahat luar biasa tapi kalau anaknya memilih untuk melayani Tuhan itu masalah berbeda dia bisa totally berbeda sama sekali sama seperti Abraham dan Tera Tera ayahnya Abraham kan penyembah berhala tapi Abraham sendiri memilih untuk menyembah Tuhan jadi dia gak ikut Tera perbaikan keturunan saya gak tau maksudnya apa fal irot jadi ingat kelakuan Abraham yang beda dengan orang Tuhan nah betul itu yang saya sebut Adrian Yohanes nah itu kok ada orang-orang yang seperti kok sama ya biasanya anak kan melihat orang tuanya dari kecil karena itu adalah free will semua itu punya kendak bebas nah sesudah Hiskia meninggal anaknya dia yang menjadi raja dan ternyata anaknya dia adalah jahat sama jahatnya mungkin lebih jahat lagi daripada Ahaz makanya tidak boleh mencap seseorang walaupun orang tuanya berengsek karena si anak tetap punya kesempatan untuk memilih benar yang benar betul fatogenetika berpengaruh enggak sama sekali enggak karena banyak sekali orang-orang ya seperti yang tadi Hiskia itu kan dia memilih dia memilih untuk menjadi baik semua itu free will semua itu punya kendak bebas mau jadi jahat seperti ayahnya atau mau jadi baik seperti Abraham mau nyembah Tuhan mau memilih Tuhan tiba-tiba terbersih puji-pujian bagi Tuhan kira-kira kira seperti apa ya bentuknya seperti apa seperti di gereja apa seperti nih yang pasti enggak sampai di gereja tolong deh apa seperti nih tentu saja orang luar itu enggak tahu bahwa Yahudi itu puji-pujiannya banyak sekali kalau pernah menonton video video pernikahan saya itu kan mereka pernah nyanyi-nyanyi semuanya dengan gitar dengan si artis terkenal waktu kami nikah mereka nyanyi-nyanyi dan dia berhasil membawa turun rasa khusuk rasa hadirat Tuhan di situ lanjut tolong di mute kesalahannya itu tunjuk isi baik suci betul apa kesalahan isi kia itu karena dia tunjukkan baik suci kepo soalnya ya betul bukan baik suci dia memamerkan kekayaan negara itu kekuatan negara itu yaitu senjata-senjatanya padahal seluruh kebaikan dia seluruh apa namanya keselamatan dia itu berasal dari Tuhan ingat gak bahwa dia bilang bahwa demikianlah Tuhan memberikan mengkaruniakan keamanan bitahon kepada negara itu itu Tuhan good God it was God it was nobody else bukan bukan siapa-siapa itu Tuhan yang memberikan keamanan tersebut tapi dia memamerkan senjatanya dia dia gagal di situ dimana dia seharusnya bisa mengangkat nama Tuhan di antara bangsa-bangsa sehingga bangsa-bangsa pun memulai memuji Tuhan dia gagal di situ dan musyia adalah dia yang bisa membawa seluruh bangsa melihat Tuhan saja kalau ada musyia yang membuat seluruh bangsa melihat dirinya bawa dirinya Tuhan itu bukan musyiasnya Yahudi mungkin musyias agama lain tapi bukan musyiasnya Yahudi seluruh istana raja kenapa 10 suku bisa dikalahkan Ashur kenapa ya karena Ashur jagoan Ashur itu ketika itu adalah seperti apa ya negara adik kuasa habis itu digantikan oleh Babylon Babylon yang naik terus habis itu Babylon digantikan oleh Persia Persia naik habis itu Persia digantikan oleh Yunani Yunani yang naik menjadi berkuasa habis itu Roma sampai sekarang masih Roma 10 suku yang dibawa ke pembuangan 10 suku juga yang terhilang apa ada hubungan ya memang iya memang memang 10 suku itu dibuang maksudnya gimana sih 10 suku sebenarnya pengintainya kan 12 suku 12 orang bukan 10 orang 12 orang pengintainya ya kan 1 orang dari setiap suku tapi yang 2 itu yang memberikan laporan yang baik yang 10 itu ya tidak memberikan laporan yang baik gitu aja gak ada 10 suku gak ada 10 pengintainya 12 pengintain tujuan Ashur mengalahkan untuk 10 suku apa ya sama seperti semua negara-negara yang lain pada zaman itu kan mereka itu saling mencaplok aja sejak Nimrod semua orang negara gak kayak sekarang sekarang kan semua orang punya perbatasan masing-masing dulu itu kan saling mencaplok Roma apa maksudnya menjajah kita menjajah Israel Roma itu apa maksudnya dia menjajah ke negara-negara lain di samping besar Alexander the Great dia itu apa namanya apa sih namanya istilahnya dia itu kan dia mencaplok Mesir dia mencaplok negara-negara lain dia menguasai buat apa kenapa Belanda datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia karena apa karena ia mengambil sumber-sumbernya lah sumber alam lah ini apa segala macam menguasai ekonomi it's the same thing dari dulu sampai sekarang jadi Immanuel yang dimaksud itu untuk Raja Hizkiah enggak Immanuel yang dimaksud seharusnya untuk Raja Ahaz tapi Ahaz itu gagal sehingga akhirnya ternyata tapi Hizkiah itu berhasil belajar bahwa Hashem itu ada bersama dia bukan untuk dia sebenarnya kalau gak salah di sisa hidupnya yang 15 tahun Hizkiah berubah setia kepada Tuhan enggak dia tetap setia dia tetap setia yang terjadi adalah dia punya dia punya kecenderungan untuk sombong dan muncul kesombongannya itu ketika sesudah dia sakit dia mulai memang pamer-pamer kesombongannya itu yang muncul nah itu disebabnya orang yang yang percaya banget sama Tuhan yang nempel banget sama Tuhan dia akan diangkat tinggi begitu tinggi jangan lupa Tuhan dong tetap terus menerus mengucapkan syukur pada Tuhan terus menerus mendeklarasikan bahwa ini semuanya berasal dari Tuhan gitu ya itu yang harus dilakukan oke jadi tidak boleh pamer pelajaran bagus ini bukan bukan pamernya yang gak boleh jangan lupa bahwa semua yang kita punya sesukses kesuksesan kita yang kita punya dan kegagalan kita yang kita alami itu semua dari Tuhan itu yang paling penting dia gagal Hizkiah gagal memberikan apa ya mengkreditkan semua keamanan dia mengkreditkan semua kebaikan dia to God berkaca kepada Hizkiah apakah Mesias yang akan datang ini bisa gagal juga nah kalau dia gagal berarti bukan Mesias oke kalau dia gagal berarti bukan Mesias ini penjelasannya luar biasa terima kasih tapi malah tapi malah pamer tapi jadi jangan pamer apapun baik makanan jangan terlalu maksudnya intinya bukan masalah pamernya ya tapi masalah bahwa lupa bahwa everything is from God lupa jangan pernah jangan pernah lupa gitu loh itu intinya ada lagi oke semuanya udah oke ya apa luar biasa dua jam iya gila ya panjang banget sih oke 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 kalau begitu ini sudah jam 10 apalagi mungkin yang di waktu Indonesia Timur sudah jam 12 nanti sesudah when is the change of time kalau gak salah sekitar bulan Maret atau April itu ganti jam lagi 4 jam bedanya jadi kalau saya mulai jam 3 di sana berarti jam 7 ya itu bisa kita bisa begitu oke ya kamu ada apa namanya day line setting time ya 26 of what ya tanggal 26 Maret katanya oke 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 mantap sekali later on thank you Leo, letra out bye